Dalam rangka memberingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, Universitas Pekalongan atau Unikal menggelar tirakatan sekaligus soft launching gedung olahraga dan seni yang terletak di Komplek Rusunawa Mahasiswa Unikal pada Rabu 17 Agustus 2022. Rektor Unikal Andikus Hermanto menyampaikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bagi Unikal sebagai makna kontemplasi. Bagaimana Unikal berkembang dan hadir di kemajuan bangsa melalui mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Tirakat ini menjadi proses kontemplasi bagaimana perjuangan teman-teman pendahulu kita. Dalam hal ini adalah para pendiri Unikal. Sehingga saat ini tugas kita adalah tetap melanjutkan dan mengembangkan Unikal dengan lebih maju dan lebih jaya. Oleh karenanya dalam usia ke-41 tahun ini Unikal sebagai wujud tanggung jawab di dalam mengelola perguruan tinggi. Maka Unikal menyediakan fasilitas berupa gedung olahraga dan seni. Hal tersebut tentunya akan menjadi sarana dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Yang harapan ke depannya dengan adanya gedung ini bisa memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Meskipun sebenarnya sebelum mendirikan GOR mahasiswa Unikal sudah memiliki tempat untuk mengembangkan bakat mereka. Yaitu di gedung F lantai 6. Namun tentunya tempat tersebut memiliki keterbatasan jumlah dan ruang. Sehingga membutuhkan GOR untuk lebih optimal lagi dalam pelakukan latihan. Ya Alhamdulillah Unikal di usianya yang ke-41 bisa menghadirkan satu gedung lagi yaitu gedung olahraga. Gedung ini nanti diperuntukkan untuk kegiatan mahasiswa di bidang olahraga, seni dan budaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya gedung ini mahasiswa terfasilitasi untuk peningkatan prestasinya. Kalau selama ini dimana Bapak untuk latihan? Alhamdulillah selama ini kami ada di lantai 6 gedung F. Jadi latihan-latihan di sana. Cuman memang latihan di sana masih ada keterbatasan dengan jumlah dan ruangan. Oleh karena itu sebagai wujud tanggung jawab Unikal di dalam mengelola perguruan tinggi. Maka menyediakan fasilitas berupa gedung olahraga. South launching gedung olahraga dan seni ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pita oleh Rektor Unikal Andi Kushermanto. Romy Suharto, Batik TV melaporkan.